Hai Arsenal sukses mengalahkan FC Zurich dengan skor 21 dalam part-time matchday satu fase grup Liga Eropa 2022-2023 yang digelar di Leipzigroup stadion Kamis 8 September 2022 tengah malam waktu Indonesia bagian barat Marquinhos menjadi bintang kemenangan Arsenal dengan menciptakan satu gol dan satu asis untuk gol Edi Ketia Zurich sendiri sempat menyamakan skor lewat aksi Merlin-Stuizu berkat hasil ini Arsenal pun untuk sementara berhak memencaki klasmen grup A dengan poin tiga sedangkan Zurich terpuruk di dasar padel HS Roma dipaksa berteku lutut oleh Ludogore Srasgrad dalam duel mesdai satu grup CLLiga Eropa 2022-2023 Kamis 8 September 2022 malam waktu Indonesia bagian barat Roma takluk dengan skor tipis 1-2 tanpa gol di 45 menit pertama Ludogorez membecah kebuntuan lewat gol Zouza di menit ke-72 Roma bekerja keras menyamakan kedudukan melalui Somorodov di menit ke-86 tapi Ludogorez kembali unggul lewat gol Nonato di menit ke-88 kekalahan ini jadi langkah awal yang buruk bagi Roma dalam perjuangan di Liga Eropa 2022-2023 Manchester United dipaksa tunduk oleh Real Sociedad dalam duel mesdai satu grup E Liga Eropa 2022-2023 Jumat 9 September 2022 MU kalah dengan skor tipis 01 kali ini gol tunggal kemenangan Solside datang dari penalti Bryce Mendez di babak kedua di menit ke-59 MU mendapatkan sejumlah peluang matang tapi tidak ada gol balasan hasil ini jadi langkah awal yang buruk tersebut bagi pasukan Erick Ten Haggir Liga Eropa 2022-2023 tabir seputar siapa manajer baru Chelsea terungkap The Blues dilaporkan sudah bersepakat untuk menjadikan Graham Potter manajer mereka yang baru kemarin Chelsea secara mengejutkan mengumumkan kepergian Thomas Tuchel latih asal Jerman itu dipecat usai Chelsea kalah dari Dinamo Zagreb Chelsea langsung bergerak cepat mencari penggabung Tuchel ada beberapa nama pelatih Beckham yang dicagokan menjadi manajer baru The Blues Fabrizio Romano melaporkan bahwa Chelsea sudah mengunci siapa pelatih baru mereka The Blues akan mempekerjakan Graham Potter yang saat ini menangani Brito Aku mengenai di sini di sini Terima kasih telah menonton!